Terima kasih telah menonton 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 Saya sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bagaimana Terima kasih telah menonton 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 Sehingga Terima kasih telah menonton 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 Juga menonton Juga menonton Terima kasih telah menonton Juga 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 menonton Ibu Megawati dan gambar banteng, yaitu dengan kertas roti, dibutin jerimpa, digambar Ibu Mega, tapi gambar yang satu dengan yang lainnya berbeda. Monde-nya berbeda? Iya, pokoknya rambutnya berbeda, ukuran tubuh berbeda. Gambar bantengnya juga? Gambar bantengnya ada gambar banteng gendut, gambar banteng kurus, lucu-lucu lah zaman itu. Ya itu sangat menarik ya. Dan ketika saya di Hanura juga berbeda lagi. Kadang-kadang orang tahu saya mantap anggota DPR, PDIP, mereka pikir saya PDIP, ternyata saya sudah Hanura. Dan juga budaya dari konstituen saya kan berbeda, walaupun sama-sama Jawa ya. Tapi yang satu di Blora, yang satu karangannya Wonogiri sebagainya, itu berbeda. Sekarang bahkan dapilannya ini Cirebon, Cirebon Kota, Cirebon Pemerintah sama Cirebon. Termasuk wilayah yang cukup luas, dengan pelosok-pelosok yang begitu banyak. Luas dan kata orang dapil neraka. Dapil neraka ya? Iya. Apa yang Mbak lakukan? Ya saya menghadapi dapil neraka ini ya, ya tidak harus saya menjadi setan ya. Dan namanya neraka. Saya harus menghadapi konstituen saya, itu dengan kepala dingin, dan saya harus pelajari budaya konstituen saya ini, juga kehidupan masyarakat dinamikanya, serta entitas. Di sana yang saya langsung, ketika saya datang, yang saya datangnya adalah apa? Entitas terbesar adalah entitas budaya di sana. Termasuk banding. Termasuk apa namanya, mereka begitu percaya akan leluhur dan lain sebagainya. Sangat menjaga tradisi mereka masih. Sangat menjaga tradisi. Juga bagaimana mereka merawat budayanya itu juga luar biasa. Kerajaan juga, Cirebon. Di situ saya merasa harus masuk ke dalamnya itu seperti apa. Dan sampai hari ini, Cirebon dan Indramayu bagi saya adalah konstituen yang sangat menarik. Jadi atau tidak jadi, saya merasa beruntung mendapatkan kesempatan dari Bapak Ketua Umum saya, yaitu Pak Hari Tarnu, mendapatkan daerah Cirebon dan Indramayu sebagai daerah saya untuk menjual saat ini. Karena di situ banyak sekali akulturasi kebudayaan, ada Arab, Cina, dan lain sebagainya. Sejarah perjuangan Islam juga di Cirebon. Sejarah perjuangan Islam luar biasa. Karena di sana begitu banyak kontes. Tetapi juga bisa hidup berdampingan secara toleran dengan agama lain. Ada Pembucu, ada Kristen, ada Katolik. Itu luar biasa. Mbak, sekarang kan diperintah sebagai ketua DPP bidang pertanggan dan rekaman. Ini satu bidang yang pasti Mbak kuasai. Kemarin ada teroris di Sibolga. Mungkin kita belum pernah, biasanya seharusnya di daerah Jawa. Tiba-tiba muncul di Sibolga. Tiba-tiba ada beberapa isu-isu yang lain. Bagaimana Mbak melihat situasi kita nih, sebelum dan pasca Pilpres 2019. Kalau menurut saya, apabila dikatakan bahwa adanya kemarin terisiwa di Sibolga itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres, saya rasa probabilitasnya kecil. Saya yakin apabila tidak terjadi di Sibolga, bisa saja terjadi di tempat lain. Karena ada pihak-pihak yang ingin merancang seolah chaos dan situasi tidak akan mencekal. Itu kan memang setiap Pilpres ada agar kegadaan seperti itu ya. Jadi memang hal ini polisi, aparat harus tanggap. Dan ada satu pesan dari saya yang selalu saya sampaikan apabila saya diwawasara sebagai pemerhatian, yaitu undang-undang di mana RPRW harus mewaspadai kehadiran orang asing yang baru datang, KTP dan lain sebagainya, juga hotel ya, yang harus memeriksa seluruh kartu identitas dari tamu yang datang. Itu harus dihidupkan lagi. Tamu harap lapor 1 kali 24 jam tuh kayaknya cuma slogan aja, Pak. Kan udah nggak ada. Waktu saya jadi anggota DPR Komisi 3 dari Hanura kemarin itu kan mulai diadakan. Nah, karena apa? Kalau tidak begitu kan kita nggak tahu siapa yang hadir di lingkungan kita. Tidak bisa mengontrol lingkungan kita sendiri. Betul. Gimana sih, itu kan beberapa kali kejadian. Kayak di bom di Solo dan lain sebagainya. Kan bukan orang setempat. Selain kompleks perumahan yang seti dan kita nggak tahu apa namanya. Ya, aktivitasnya seperti apa gitu kan itu harus betul-betul diwaspadai lah. Nah, yang paling bagus tercontoh dalam Bali ada pecalang. Pecalang itu kan selalu ada. Pokoknya mereka itu akan siap-siaga, Mas Garit. Andai kata ada orang baru masuk di daerah. Yang tidak pernah mereka lihat gitu ya. Yang tidak pernah mereka lihat, lalu bermukim di situ. Itu pasti akan terus-menerus diwaspadai. Karena mereka sadar lingkungan mereka itulah yang mereka jual. Kenapa kita kalau di negara lain, kita ke Singapura, kita ke Malaysia tuh kayaknya tetap sekali ya. Tapi kalau di sini, kelihatan lebih long kan. Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan itu yang saya rasa harus ditingkatkan. Nah, orang Indonesia umumnya mau maaf, biasanya mereka itu rely on aparat. Ya. Terlalu mengandalkan aparat. Berapa banyak sih aparat yang ada, baik TNI wapun Bali ya. Perbandingannya masih jauh ya kalau di kita ya. Iya. Jumlah aparat sama jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk harusnya kan sebanding. Nah, memang mereka ini harusnya, masyarakat ini harusnya juga punya tingkat kewaspadaan yang tinggi gitu. Oke. Mbak, waktu saya ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, diajak presiden waktu itu. Terus kita keliling-keliling, kita mau mencari nomor, nomor handphone sama nomor SIM card. Karena kita mau ganti nomor Malaysia. Itu beberapa tahun yang lalu pertama. Ketika kita masuk ke counter, itu kita kalau mau beli siap KTP, kemudian nomor paspor kita. Lalu kita dicatat nomornya di motokopi sama dia. Ketika kita mau beli SIM card. Sebegitu ketatnya mereka, untuk kita dapetin. Kalau di kita, kita lihat orang asing di Tanah Ban, di itu. Oh gampang banget. Gampang banget, kita punya 3 handphone, 4 handphone. Iya, betul. Jadi register itu, dan itu memudahkan orang untuk melakukan kecurangan, melakukan kejahatan, baik terorisme dan penipuan. Kenapa itu masih seperti itu sekarang? Beda kita sama negara lain. Kan sebenarnya regulasi itu sudah dibuat. Nah, tetapi kepatuhan masyarakat itu tidak terkontrol dengan baik. Berarti kan nih, si petugas tokonya kan satu. Di Malaysia, dia bukan polisi. Dia warga biasa yang punya usaha. Tapi, sebenarnya kalau dia mau ngasih kan ngasih aja kan. Tapi dia, mana? Where's your passport? Iya. Itu punya tanggung jawab moral. Punya rasa bagaimana harus menjaga negaranya. Negaranya sendiri. Untuk agar aman, gitu. Nah, sekarang ini kan problemnya kan masyarakat ini kan belum terbangun. Bagaimana mereka memiliki kewaspadaan di dalam dirinya sendiri. Jadi, semuanya dianggap aman-aman aja. Baru kalau ada kejadian, memakilah itu segala macam. Pokoknya kalau yang paling parah dimaki itu adalah intelijen. Kata intelijen itu segalaman. Gagak. Apalagi itu salah. Karena apa? Tugas intelijen itu kan memang mencari digging ya, informasi dengan siklus intelijennya. Lalu kemudian diberikan kepada aparat temuan itu. Nah, tergantung pengelolaannya dari aparat seperti apa. Seperti hanya misalnya kita di Polres gitu ya. Mungkin kasat intelijen sudah mencium sesuatu yang tidak beres. Lalu kemudian data diberikan kepada kapolres. Tapi kalau kapolresnya juga tidak tangga. Akhirnya terjadi misalnya kayak peristiwa di kesik dan lain sebagainya. Itu kan kita juga tidak bisa semata-mata menyalahkan institusi intelijennya. Bagaimana pemegang kekuasaan yang memakai jasa intelijen itu yang harus dipertanyakan. Hmm, oke. Baik. Perdana Berjaya, kita masih ada satu sesi terakhir. Kita harus beri dulu setelah satu ini. P внимание selanjutnya, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berengar Trijaya masih di Toko Bicara FMC Trijaya FM. Anda yang mengeladakan kami di beberapa kota. Langsung berkami Dr. Susani Dias, Nepo Handayani Kertopati, Ketua DPP Partai Frido Bidang Kepertahanan dan Keamanan Ini sesi yang terakhir, Mbak Biasanya sebuah ada yang bertanya, itu kalau orang caleg itu, kalau lagi tidak ke dapil, apa yang dia kerjakan? Kan nggak mungkin selamanya di dapil, kan? Juga ada kehidupan lain di tempat yang lain Ya, saya tentu seperti hanya perempuan biasa ya, ya dengan keluarga, lalu kemudian saya juga punya hobi membaca Juga, ya kadang-kadang saya juga kalau ada waktu melukis, menulis ya, saya juga ada hobi tanaman ya Saya hobi sekali itu tanaman, karena banyak tanaman-tanaman langka yang sering saya cari, lalu saya tanam walaupun kadang-kadang juga mati Kadang tumbuh, kadang mati Ada hal lagi yang sangat menarik, yang saya lakukan, saya meneruskan bugi ibu saya, al-mahkun, yaitu mengumpulkan batik tulis Memang tidak pernah Pas loh di Cirebon, banyak batik ya? Wah, pas banget Nah, itu di Cirebon juga, ketika saya datang kan yang saya buru kan batik duluan, sebelum ketemu konstituen Karena saya pengen denger dulu dari dagang batik nih, saya berusuan di Trusmi, saya ingin denger apa sih mereka, sambil ngobrol sama mereka, saya nyari batik Nah, kebetulan pada saat itu saya di sebuah toko, saya melihat ada batik, kok warnanya perlindo banget gitu ya Akhirnya saya asik dengan batik itu ya, namanya batik bang biru, yaitu abang biru, merah biru Ternyata itu sama dengan warna perlindo Makanya saya sekarang ini, saya kalau ke konstituen untuk menghormati masyarakat Cirebon Indramadu, saya pakai batik bang biru, gitu, sebagai warna perlindo Jadi kalau orang tanya, Mbak Nuning, Bu Nepo, kok nggak pernah pakai hat kemeja perlindo? Perlindo, loh ini perlindo cirebon, pakai batik bang biru, saya bilang gitu, ya karena memang cocok banget Jadi entitas batik itu sangat menarik, saya pelajari betul, disitu ada pengrajin, pedagang, dan perancang, serta ada pembeli Nah itu semua kan membutuhkan penguatan dan membangun kinerja mereka, sehingga sinergitas antara mereka itu juga terlaksana Ini hebat bicara soal batik di Cirebon, bukan batiknya, nggak kenal ya, batik dengan karakter Cirebon Tapi, kenapa kita lambat sekali untuk kuo internasional, kalau batik? Malah kemarin Malaysia yang pengen mengklaim dan gitu Ya, karena kita itu juga tidak cepat ya, membuat klaim ya, bahwa ini adalah batik kita, gitu loh Batik Cirebon, Jogja, Solo, dan lain sebagainya Padahal itu, kalau saya bilang, embryo batik ada di negara kita ini, ya Beda, batik Cirebon, Jogja, Solo itu beda Batik Cirebon itu banyak motif-motif yang namanya megamungu Keratonan, kanoman, kasepuhan, ya Gambar-gambar pesisir, ikan, ya Ya, ikan, lalu juga ada pengaruh cinanya, yaitu binatang yang seperti singa, singa barong, ya Nah, itu riong, gitu ya, naga, gitu Itu sangat mewarnai ya, batik Cirebon Dan batik Indramayu, gitu Di sana itu ada motif Lokcan, dan lain sebagainya Masyarakat pesisir sangat mengenal motif Lokcan Saya agak sedikit menguasai itu Walaupun, jadi saya, orang suka tanya Sebenarnya situ tuh, apa sih, gitu Akahliannya, ahli pertahanan atau ahli batik Dua-duanya deh Berarti bisa, kalau jalan ke Tanah Abang Bisa tahu dong ada batik asli atau tinggitan Oh boleh, kapan-kapan, mas Gai, boleh di maju asal saya juga Karena kita salah, batik importer di Cina Kebanyakan nanti yang kita belian Kalau di Cina, tidak ada yang Kalau menurut saya, mereka tidak membuat batik yang kulis Mereka mesin semua, ya Mereka mesin, inilah ya Yang menjatuhkan Harkat dari batik Ibu sendiri Karena kalau batik tulis, kenapa mahal Itu kan adalah Buatan manusia Yang mereka buat, kadang-kadang Kalau motif-batiknya sulit, sampai setahun Sampai ada yang batik dibuat itu dua tahun loh Sampai ada batik yang belum selesai, pemiliknya sudah meninggal Ya, itu mahal sekali Mahal sekali Mahal sekali Kita tidak dapat cinta juga Ya, kalau di mana di sana itu kan Maestro-maestro batik kan banyak ya di Jireboa Seperti halnya juga di Solo dan di Jogja Jadi saya pelajari mereka memang orang-orang yang sangat latin mengembangkan motif Dan sangat merawat motif kuno Mbak, kalau seorang pengamat intelijen dosen Mbak Ruling adalah dosen Staf pengajar di sekolah tinggi intelijen negara Dan juga Dan Universitas Pertahanan Dan di beberapa tempat sih ya Jadi dosen tamu ya Pak ya Terus bergerut di dunia politik, bergaul sama politisi TNI quality TNI quality TNI quality Ketemu dengan Dunia pria Pak Itu kalau biaranya musiknya apa itu? Kalau lagi mau santai itu Apa ya? Kalau musik yang disuka itu apa itu Pak? Orang kan pernah bertanya yang sama dengan Mas Gari Dipikirin saya suka musik rock Iya Iya kan? Karena saya kan bergaulnya dengan senjata Iya kan? Dengan senjata Orang pengaruh PNI dengan keretakan Dengan para general Itulah Orang tidak tahu Kalau masuk ke mobil saya Itu tuh lagunya rosa Cuma yang dicoba Romantis loh saya Iya Jadi orang kan gak nyata Kalau seorang pengamat pertahanan seromantis saya gitu kan Dari sudut musik Lagunya rosa, afgan dan sejenisnya Afgan dan sejenisnya Oke Pak Ini udah yang terakhir Apa yang bisa disampaikan Terkait dengan situasi politik Pilpres kita yang ada dua kumpul yang Apa Hmm Karena ada cuma dua calon Akhirnya ada posturuan yang panjang Iya Harapan kita nanti setelah 17 April Semua kembali normal Karena udah enak juga Kita di media juga merasakan hal yang sama Iya Kalau kita naikin yang 01 Diprotes yang 02 Kita naikin yang 02 Diprotes yang 01 Akhirnya kita Jadi serba salah juga nih Akhirnya kita Media Biar imbang saja Kalau menurut Mbak Lening Harapannya seperti apa ke depan Saya rasa sama harapan saya Karena kan masalah negara ini Bukan hanya sampai di Pilpres saja Masalah negara ini kan Bukan akan berkesinambungan Ada masalah Yang bisa kita sebut Poleksosburg Ya Itu Poleksosburg itu Ada ekonomi Budaya Politik Pertahanan Keamanan di dalamnya Nah itu kan terus akan Secara dinamis Akan ada di negara ini Mosok sih Itu Semuanya harus berhenti Berputar Cuma gara-gara Pilpres Cuma gara-gara Pilpres Saya Punya keyakinan Bahwa Bangsa ini sudah dewasa Memang kalau menghadapi Pilpres ini Akan terjadi seperti ini Bersetuluan Bahkan suami istri bisa berantem Istrinya 0.01 Suaminya 0.01 Suaminya 0.02 Itu terbalik sih Nah mereka bisa Nggak ngomong-ngomongan Dan insya Allah jangan sampai cerai Ini kan jadi Yang satunya Pro kepada TVA Yang satu pro kepada TVB kan Yang mana juga Itu kubu-kubuan Nah Kalau menurut pandangan saya Memang yang harus Piawai dalam meredakan ini Adalah Paslonnya Agar Para penimbunnya Juga tidak Lalu kemudian Menimbulkan chaos Dan menimbulkan Masalah yang Berkepanjangan Yang akan merugikan bangsa ini Karena Kita harus mencotoh Negara-negara yang sukses Menyelenggarakan Pemilunya Sehingga menghasilkan Pimpinan yang Credible Yang bagus Dan Setelah itu Juga antar Pasangan Kembali normal Dan pemilihnya Setelah itu kembali Seperti biasa Berjuang lagi Menjelang 5 tahun lagi Jangan berkepanjangan terus Sampai 5 tahun Karena kan Dalam dunia politik Itu kan Sebenarnya Dinamis PSS saja Misalnya Kayak di JPR Kan Katakan saja PKS Sekarang kan Berseberangan Dengan 01 Atau Gerindra Gitu ya Tapi untuk suatu Masalah Dimana Ada satu masalah Yang dimana Gerindra Itu Dengan Katakan dengan Hanura pada saat itu Ya Itu bersepakat Gitu Bahwa Pendapatnya Sama dengan pendapat Hanura Maka Bentuk koalisinya Itu berbeda Dengan koalisi Pada saat Pencalonan Presiden Itu dalam Urusan Legislasi Oleh karenanya Saya berpesan saja Kepada masyarakat Pilihlah Caleg Yang betul-betul Memahami Permasalahan Yang ada Jangan Coba-coba Pilih caleg Yang Hanya Bermodalkan Popularitas Tanpa Pengetahuan Apa-apa Untuk masuk Senayan Lagi Cuma Mengandalkan Balik Baik Politik itu Cair Politisi juga Cair juga Jadi kalau Constituent Atau ada Fansnya Satu pantai Atau fansnya Satu catres Harus cair juga Karena politisi itu Kalau lagi ngobrol Kalau lagi Talkshow Berdebat Tapi begitu Mereka tuh Pelukukan Pelukukan Jadi tidak selamanya Seperti itu Apa yang kita lihat Jadi kalau di dalam Bidang komunikasi Ada Bidang depan Bidang tengah Bidang belakang Bidang belakang Dramaturgi Irving Govement Apa yang di panggung depan Belum tentu Di belakangnya juga seperti itu Seperti itu Itu Katanya Irving Govement Dulu saya berpikir bahwa Irving itu Hanya seorang ahli Yang membuat Sebuah teori Seperti itu Ketika saya Hayati sebagai politisi Ternyata tuh bener banget Bener ya Jadi anda jangan kaget Nanti begitu 17 April Ada capret yang menang Dan Nanti akan anda Koalisi yang tadi bersebarangan Akan pindah ke capret yang menang itu Jadi gak usah kaget ya mbak ya Kita jangan jadi kagetan Ya Kalau orang tua saya selalu bilang Ojo kagetan Ojo dunia Ya Saya jadi ingat pahak Kalau dia Oh tidak apa-apa Kan beliau juga Punya jasa kepada negara Beliau adalah bapak bangsa Baik Mbak Irving Terima kasih banyak waktunya Jangan bosen-bosen menerima kita Dan ditelepon sama Mas Setia Untuk pagi-pagi Kita wawancara Siap Saya selalu bersedia Apalagi untuk DPRN Baik Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih